Ya berikutnya selama persidangan yang dilani tim kuasa hukum Ratna kembali memohon kepada majelis hakim agar kliennya ini dijadikan tahanan kota saja. Ini salah satu faktornya ya karena usia Ratna yang sudah sepuh. Ya dan Putri Ratna Sarumpait, aktris Atika Siloan yang selalu mendampingi ibunya sepanjang sidang, didam menyatakan siap menjadi jaminan upaya ibunya bisa menjadi tahanan kota. Sudah dimengerti oleh ibu saya, tapi memang ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itu tadi sudah disampaikan oleh ibu saya. Ya namanya juga ini kan dakwaan kan ya, pastikan jaksa kan memang tugasnya memang menuntut ibu saya. Itu memang sudah tugasnya jaksa dan ya berarti sekarang tugas kita adalah melakukan pembelaan dengan bukti-bukti yang ada.